Apa yang sedang terjadi? Siaping melirik gubo dan yang lainnya. Sebelumnya, hanya hantu nether tingkat raja hantu yang muncul. Mengapa hantu nether lebih kuat dari raja hantu? Bagaimana kemunculannya? Tuan kota, itu karena jalur spasial menuju dunia kita telah meluas lagi. Hal ini dapat memungkinkan hantu nether dan iblis yang lebih kuat untuk masuk, dan itu masih berkembang pesat. Jawab gubo. Kapan ini terjadi? Siaping bertanya. Sekitar sebulan yang lalu. Gubo memikirkannya dengan hati-hati dan menjawab. Sebulan. Siaping mengangguk. Jika ini masalahnya, maka tidak mengherankan jika penduduk kota King Yang belum meninggal dan fenomena ini baru muncul setelah sebulan. Dengan kata lain, hantu kegelapan ini sudah lama tidak berada di kota King Yang, paling lama satu atau dua minggu. Lagipula, invasi sepuluh hantu nether dari alam kebenaran yang kembali agak menakutkan. Bagaimanapun, tiga formasi yang dia tinggalkan hanya bisa menangani golden core nether ghost. Mereka tidak bisa menghadapi hantu nether realm returning truth yang kuat. Alasan para hantu nether ini tidak menyerang dan memilih bersembunyi mungkin karena mereka ingin memahami kekuatan manusia di dunia ini dan tidak ingin memperingatkan musuh secepat itu. Harus dikatakan bahwa hantu nether ini memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Mereka tidak akan meremehkan ras apapun hanya karena mereka kuat. Mereka sangat ahli dalam membuat perencanaan sebelum mengambil tindakan. Begitu mereka memahami semua informasi tentang perlombaan ini, mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan cara ini, mereka tidak akan terkalahkan. Tuan Kota Pada titik ini, gubo berkata dengan suara rendah, kami juga telah memperoleh beberapa informasi. Hantu nether dan iblis jahat yang melarikan diri dari dunia neraka sedang mengumpulkan pasukan untuk menghancurkan kota matahari hijau. Kita harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Ekspresinya sangat serius. Membuat persiapan terlebih dahulu. Tidak perlu, karena nether gos dan pasukan iblis telah tiba, kata siaping acuh tak acuh. Dalam jangkauan akal ilahi, sejumlah besar hantu nether dan iblis melonjak dari jarak puluhan juta kilometer. Jumlah mereka sudah melampaui 30 juta. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah nether gos dan iblis tingkat umpan meriam. Tetapi ada juga ribuan penggarap alam petir kesengsaraan, seratus ribu penggarap alam transendensi, dan satu juta hantu dan setan di alam kebenaran yang kembali. Ini adalah pasukan alam neraka yang tak terkalahkan. Untungnya, dia kembali ke Green Sun City tepat waktu. Jika dia terlambat, tidak akan ada lagi ampas yang tersisa di kota. Apa, pasukan iblis telah tiba? Tidak mungkinkan, kok bisa secepat itu? Tadi mereka masih berkumpul. Manusia perlu mengumpulkan pasukan, tetapi binatang buas jahat tidak perlu melakukannya. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah dan tidak takut mati. Mereka hanya perlu berkerumun dan menyerang. Tidak perlu memikirkan formasi. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka datang begitu cepat. Bagaimana kita bisa memblokirnya? Banyak jenderal kota King yang memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Mereka tahu bahwa cepat atau lambat mereka harus menghadapi pasukan ras monster dan ras iblis, tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan datang secepat itu. Kamu tidak perlu menyiapkan apapun. Aku akan pergi dan menghancurkan semuanya. Tujuannya datang ke sini adalah untuk membunuh hantu kegelapan dan iblis serta mendapatkan energi jiwa mereka. Karena iblis-iblis ini ingin datang dan mati, dia dengan senang hati bersantai. Tidak perlu mencarinya sendiri. Suara mendesing. Sosoknya melintas dan dia segera meninggalkan tempat itu. Tuan Kota Gubodan yang lainnya ingin menghentikannya, tetapi sebelum mereka bisa mengatakan apapun, siaping sudah menghilang. Mereka tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Apa yang kita lakukan sekarang? Penguasa kota sebenarnya ingin menghentikannya sendiri. Ini sungguh terlalu gegabuh. Benar, pasukan sekutu ras monster dan ras hantu kegelapan bukanlah masalah kecil. Tetapi kekuatan Tuan Kota tidak dapat diduga. Kita tidak dapat mengejar sama sekali, kita juga tidak dapat menghentikan mereka. Huh, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa mengandalkan penguasa kota. Penguasa kota sangat percaya diri, jadi aku yakin dia yakin. Gubodan yang lainnya berdiskusi. Puluhan juta kilometer jauhnya, pasukan besar monster Aceh dan Dimon Aceh mendekat, aura mereka sangat ganas. Cek-cek, aku sudah mengatakan bahwa tidak perlu menyelidiki apapun. Ini hanyalah pesawat manusia tingkat rendah. Kita cukup mengirim pasukan untuk menghancurkannya. Di hadapan kekuatan absolut, trik apapun hanyalah lelucon. Iblis pembakaran petir kesengsaraan puncak terkekeh, sangat arogan. Ia sangat tidak puas dengan pengaturan hantu kegelapan. Rasanya para hantu gelap ini terlalu pengecut. Ini hanyalah dunia manusia yang kecil, namun mereka masih perlu mengumpulkan pasukan. Ini sungguh menggelikan. Kenyataannya, tidak perlu banyak monster Aceh dan Dimon Aceh untuk bertindak. Hanya dengan itu saja bisa membunuh kelompok manusia lemah ini puluhan kali lipat. Bodoh! Puncak kesengsaraan petir hantu gelap mencibir. Apa yang kamu tahu? Manusia pernah berkata bahwa seekor singa pun akan melakukan yang terbaik untuk menangkap kelinci. Untuk menduduki dunia ini, mengumpulkan informasi adalah hal yang paling penting. Di permukaan, itu tampak seperti pesawat manusia tingkat rendah. Tetapi mengapa raja hantu ketidakkekalan dan hantu netter lainnya dimusnahkan? Beberapa iblis mengatakan bahwa hantu netter di tingkat inti emas dapat menyapu pesawat ini puluhan kali, tetapi mereka semua telah mati. Artinya pesawat ini tidak sesederhana yang kita kira. Ia meremehkan kecerdasan iblis pembakaran ini. Seluruh tubuhnya ditutupi otot, dan bahkan otaknya pun terbuat dari otot. Kenyataannya, karena mereka meremehkan umat manusia, mereka telah menderita begitu banyak kerugian dan kehilangan begitu banyak hantu hitam, itulah sebabnya mereka selalu bertindak sangat hati-hati. Menggelikan, kata iblis pembakaran dengan marah. Iblis yang membara berkata dengan marah, mereka hanyalah hantu gelap alam inti emas. Aku bisa menghancurkan mereka yang tak terhitung jumlahnya dengan satu tangan. Lalu bagaimana jika mereka bisa membunuh hantu gelap alam inti emas? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Lalu bagaimana jika pesawat tingkat rendah ini kuat? Bagaimana cara menghentikan pasukan monster Rache dan demon Rache kita? Kalian para hantu gelap terlalu banyak berpikir. Itu sebabnya Anda terus kehilangan peluang. Ia sama sekali tidak peduli dengan manusia di pesawat ini. Mereka seperti serangga yang dapat dengan mudah dihancurkan hanya dengan sekali hentakan. Huff, serangga musim panas tidak layak untuk disebutkan. Hantu kegelapan merasa jijik untuk berbicara dengan iblis pembakaran. Apa, kamu berani menyebut nama Wenjue di depanku? Apakah menurut Anda saya tidak berbudaya? Kamu benar-benar ingin mati? Iblis pembakaran sangat marah. Rasanya seperti sangat terhina. Api keluar dari tubuhnya, sepertinya membakar segalanya dalam jarak seribu kilometer saat ia memulai pembantaian. Cukup. Iblis tanduk sapi di dekatnya bergerak untuk menghentikan iblis pembakaran agar kedua ras tersebut tidak mulai bertarung bahkan sebelum mereka mencapai kota manusia. Hah. Iblis pembakaran sangat tidak senang, tetapi ia tetap mendengarkan iblis tanduk sapi. Lagipula, mereka tidak bisa memulai pertarungan di depan musuh yang kuat. Itu hanya akan menguntungkan manusia. Hantu gelap, informasi apa yang kamu punya? Kenapa kamu sangat berhati-hati? Jangan berbohong kepada kami. Apakah kami sekutu? Iblis tanduk sapi menatap ke arah hantu kegelapan. Ia tahu bahwa hantu kegelapan ini tidak akan terlalu berhati-hati jika mereka tidak punya alasan. KK, iblis tanduk sapi, kau terlihat sangat bodoh, tapi pikiranmu lebih tajam dibandingkan orang lain. Kami benar-benar menyadari ada sesuatu yang aneh pada manusia ini. 2062. Oh, ada yang salah. Apa yang salah? Iblis bertanduk sapi dan iblis lainnya menatap hantu gelap, hati mereka bergetar. Benar saja, hantu hitam yang licik ini telah menemukan sesuatu. Sebelumnya, aku mengirim beberapa hantu kegelapan untuk menyusup ke kota matahari hijau yang misterius itu. Konon, itu adalah kota suci manusia di dunia ini dan vaksi manusia terkuat. Seperti yang kuduga, kami menemukan beberapa rahasia, kata hantu kegelapan dengan muram. Dark Ghost berkata, pertama-tama, kota ini luar biasa besarnya, dan kecepatan pembangunannya sangat cepat. Kota sebesar itu dibangun hanya dalam beberapa bulan. Tingkat teknologi ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh pesawat manusia berukuran kecil. Terlebih lagi, ada tiga formasi kuat yang didirikan di sekitar kota. Formasi penyegelan semacam ini belum pernah terjadi di pesawat ini. Tidak ada manusia yang pernah mengetahuinya. Tampaknya muncul begitu saja. Memang ini sangat aneh. Perkembangan teknologi suatu dunia harusnya teratur. Sesuatu yang tidak logis tidak boleh muncul begitu saja. Kecurigaan Anda sangat beralasan. Iblis bertanduk sapi mengangguk. Ia telah berperang dalam banyak perang dan menaklukkan banyak pesawat, jadi secara alami ia mengetahui banyak hal. Mereka telah melakukan banyak penelitian terhadap sejarah, budaya, dan teknologi di setiap dunia. Jadi, kami membuat tebakan yang berani. Sebuah cahaya muncul di mata hantu kegelapan. Pesawat manusia tingkat rendah ini mungkin tidak hanya terhubung dengan alam infernal kita. Bahkan mungkin terhubung dengan pesawat manusia yang lebih besar dan lebih kuat. Beberapa manusia telah memasuki alam tingkat rendah ini dari alam tingkat tinggi dan memberikan bantuan kepada manusia di dunia ini. Itulah sebabnya mereka mampu mengalahkan raja hantu tanpa wajah dan iblis lainnya. Ia menyuarakan tebakannya. Sebenarnya, ini juga merupakan tebakan para hantu kegelapan. Jadi begitu, pesawat ini mungkin terhubung dengan dunia manusia tingkat tinggi lainnya. Ini sangat mungkin terjadi. Setan-setan itu hanya bisa mengangguk. Mereka sekarang mengerti mengapa para hantu kegelapan sangat berhati-hati. Manusia di dunia ini secara alami tidak layak untuk disebutkan. Tetapi jika manusia dari alam tingkat tinggi lain telah memasuki dunia ini dan bahkan memberikan bantuan, maka masalahnya akan sangat berbeda. Sifat masalahnya telah berubah total. Mungkin manusia di alam tingkat tinggi itu sangat kuat, tidak lebih lemah dari faksi dari alam infernal. Jika mereka tidak tahu apa-apa dan bergegas masuk dengan bodohnya, mereka mungkin akan jatuh ke dalam perangkap dan dibunuh sepenuhnya oleh manusia-manusia yang hina dan licik itu. Itulah sebabnya aku mengumpulkan pasukan, mengumpulkan semua hantu nether dan iblis, mengumpulkan semua kekuatan kita. Nether Ghost mencibir, dengan kekuatan ini, tidak peduli betapa arogannya orang-orang yang disebut manusia dari alam yang lebih tinggi, mereka tidak akan mampu menghentikan pasukan sekutu kita. Lebih jauh lagi, kita mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap manusia dari alam yang lebih tinggi, menyiksa mereka, dan menginterogasi mereka tentang jalan menuju alam yang lebih tinggi tersebut. Setelah mendengar itu, iblis-iblis jahat menjadi bersemangat dan mata mereka berbinar. Sejujurnya, dunia dataran rendah ini terlalu kecil, dan hanya ada sedikit manusia. Bahkan jika mereka membunuh mereka semua, itu tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Namun, jika mereka menemukan alam yang lebih tinggi, dunia manusia akan menjadi cerita yang sangat berbeda. Itu benar-benar akan menjadi kue besar yang lebih dari cukup untuk mereka bagi, dan masih ada sisa. Tidak diragukan lagi, ini adalah peluang besar. Menaklukkan dunia tingkat rendah ini hanyalah batu loncatan, batu loncatan menuju dunia lain. Pertimbanganmu benar, aku benar-benar sedikit gegabuh. Iblis pembakaran benar-benar yakin, meski gegabuh, bukan berarti tidak punya otak. Jika manusia di dunia ini mendapat dukungan dari manusia dari alam yang lebih tinggi, maka mereka mungkin tidak akan mampu memenangkan pertempuran ini. Karena kamu mengetahui hal ini, apa rencanamu? Setan sapi bertanya. Jangan khawatir, kami sudah membuat rencana, kata Netergos bangga. Kami telah mengirimkan sepuluh hantu Neter untuk menyusup ke kota matahari hijau, dan beberapa di antara mereka bahkan telah merasuki tubuh petinggi mereka. Mereka telah menguasai sebagian besar pasukan kota manusia itu. Begitu kita sampai di depan kota, jika ada yang tidak beres, para hantu Neter itu akan segera memulai pembantaian di dalam kota, menyebabkan perselisihan internal. Lalu kita akan mampu menyerang baik dari dalam maupun dari luar. Itu menjelaskan rencananya. Seperti yang diharapkan dari Netergos Rache. Rencana mereka benar-benar sempurna. Iblis sapi sangat puas. Jika Netergos membuat rencana seperti ini, maka mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Tidak akan ada kejutan. Kalau begitu ayo pergi, bunuh semua manusia itu. Aku sudah lama ingin meminum darah mereka. Setan-setan itu menyeringai dengan kejam, niat membunuh mereka mendidih. KK, sebaiknya kita tidak membunuh semua manusia itu. Kita harus memperlakukan mereka seperti babi dan membesarkan mereka untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu, kita akan memiliki cukup manusia untuk dimakan setiap hari. Para hantu Neter merasa bahwa mereka, ras yang lebih tinggi, harus lebih anggun dan tidak boleh melakukan pembantaian sembarangan seperti itu. Bertani adalah satu-satunya jalan keluar. Membunuh semua manusia sungguh disayangkan. Ledakan. Saat ini, langit berguncang dan bumi berguncang. Matahari dan bulan meredup, mengganggu fantasi para hantu dan iblis Neter. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Serangan musuh. Musuh sedang menyerang. Siapa yang berani menyerang bahkan hantu Neter dan pasukan iblis kita? Mereka tidak ingin hidup. Temukan mereka. Temukan musuh segera. Aku akan memakannya hidup-hidup dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Hantu dan iblis Neter terkejut dan melihat ke atas ke langit. Segera, mereka melihat delapan prasasti batu muncul di langit pada suatu saat. Delapan prasasti batu ini tersebar di delapan arah berbeda, mengelilingi semuanya. Apalagi delapan prasasti batu ini tidak sederhana. Mereka memancarkan aura kuno, misterius, dan kuat. Itu diukir dengan kitab suci padat yang sepertinya mengandung penyegelan dan kekuatan spasial yang kuat. Dong. Sebelum mereka dapat memahami apa yang sedang terjadi, delapan prasasti batu turun dari langit. Mereka terhubung satu sama lain, langsung membentuk formasi penyegelan yang menyelimuti langit dan menembusnya. Dalam sekejap, penghalang energi besar mengelilingi hantu kegelapan dan iblis. Sepertinya sangkar besar telah terbentuk. Apa? Hantu dan iblis neter ini merasakan hawa dingin di hati mereka, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa ada kitab suci yang mengalir di permukaan penghalang energi ini, dan di dalamnya terdapat kekuatan penyegelan yang sangat kuat yang menutup kekosongan. Meskipun hantu neter tidak terlihat dan tidak berbentuk, mereka tidak dapat melarikan diri dari formasi penyegelan ini. 2063. Suara mendesing. Sama seperti itu, siaping muncul di depan para hantu kegelapan dan iblis. Dia berdiri di udara di atas penghalang dan menatap mereka, wajahnya tanpa ekspresi. Manusia. Manusia telah muncul. Sialan, apakah jebakan ini dibuat oleh manusia ini? Berani sekali. Dia berani memblokir pasukan hantu hitam dan iblis kita sendirian. Apa dia ingin mati? Hantu kegelapan dan iblis mengertakkan gigi. Mereka baru saja mendiskusikan masalah ini dan ingin membantai manusia. Mereka tidak mengira ada manusia yang muncul dan menghalangi jalan mereka. Mereka bahkan belum mulai membantai manusia, tapi manusia ini sudah berani muncul dan memblokir pasukan iblis mereka. Keberanian orang ini benar-benar tak terbatas. Kamu cukup berani untuk berani menyerang dunia manusia. Sejak kamu datang, jangan lari. Tetaplah di sini selama sisa hidupmu, kata siaping dengan dingin. Dia membentuk segel dengan tangannya, mengendalikan delapan prasasti batu di udara. Itu adalah prasasti penyegel iblis bulan mistik dan prasasti penyegel iblis matahari merah, artefak bijak kualitas medial yang khusus digunakan untuk menyegel iblis dari jurang maut. Segera, kekuatan bulan mistik dan kekuatan matahari merah melonjak ke udara. Rasanya seperti matahari dan bulan selaras. Yin dan yang menyatu membentuk simbol-simbol taiji. Itu berubah menjadi ikan yin yang yang membentang di udara. Formasi taiji muncul di udara dan menekan. Isi daya Para hantu kegelapan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasakan bahwa begitu formasi turun, mereka pasti akan mati. Mereka tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Mereka bisa merasakan kekuatan artefak bijak di dalamnya. Segera, mereka berubah menjadi hantu gelap. Mereka tidak terlihat, tidak berwarna, dan tidak berbau. Mereka melarikan diri ke udara, ingin keluar dari penghalang. Dong dong dong. Namun di detik berikutnya, mereka semua menabrak penghalang. Seolah-olah mereka menabrak dinding baja. Suara dentang terdengar, dan mereka melihat bintang. Tidak mungkin. Penghalang macam apa ini, itu benar-benar dapat memblokir kekuatan hantu kegelapan kita. Para hantu kegelapan tidak dapat mempercayai mata mereka. Dengan tubuh hantu gelap, mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Hanya ada sedikit hal di dunia ini yang dapat menghentikan mereka. Tapi sekarang, mereka diblokir oleh ruang pembentukan roh, dan tidak bisa melarikan diri. Tapi bagaimana para hantu kegelapan ini bisa mengetahui kekuatan batu nisan penyegel setan bulan mistik dan batu nisan penyegel setan matahari merah? Itu adalah artefak suci kualitas menengah yang diciptakan oleh ras matahari cerah dan ras bulan bersinar untuk menahan iblis neraka. Bahkan iblis aneh seperti iblis surgawi pun bisa terjebak. Meskipun hantu kegelapan sangat kuat, ia hanya setara dengan iblis surgawi. Praktis mustahil baginya untuk melarikan diri dari susunan penyegelan yang dibentuk oleh batu nisan penyegel setan matahari merah dan batu nisan penyegel setan bulan mistik. Kecuali jika hantu kegelapan ini maju ke alam sage, kekuatan mereka akan mengalami transformasi total. Namun kelompok hantu hitam ini tidak memiliki ahli setingkat ini. Minggir, hantu kegelapan, lihat kami para iblis mencabik-cabiknya. Setan-setan itu meraung marah, jumlahnya puluhan ribu, dan mereka membentuk satu tubuh, membentuk aura iblis berbentuk kerucut. Itu seperti pisau tajam yang bisa menembus apapun. Dong! Mereka juga menyerang formasi roh dengan kejam, mencoba menghancurkannya. Tapi itu tidak ada gunanya. Ketika mereka bertabrakan dengan formasi roh, semua aura iblis langsung tersebar. Banyak iblis yang terlempar karena kekuatan yang menakutkan, dan mereka semua terjatuh kembali. Beberapa iblis abis yang lebih lemah memuntahkan darah, organ mereka terluka parah. Sial, bagaimana bisa begitu sulit? Itu bahkan sebanding dengan penghalang spasial. Kamu pasti bercanda. Bagaimana manusia bisa mengendalikan artefak seperti itu? Apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita terjebak? Sekelompok setan mengertakkan gigi. Mereka tahu bahwa mereka sedang dalam masalah sekarang, dan hati mereka tenggelam. Terperangkap oleh susunan penyegel ini, mereka tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika mereka menumbuhkan sayap. Ini adalah artefak suci umat manusia. Ia memiliki kekuatan tak terbatas, dan secara khusus digunakan untuk menjebak kita para iblis. Beberapa iblis merasakan bahwa delapan prasasti batu itu berisi susunan penyegel iblis. Jelas sekali, itu dibuat khusus oleh ahli tingkat sein untuk menjebak iblis. Ekspresinya suram dan tidak sedap dipandang. Aku sudah bilang kalau manusia-manusia itu sangat berbahaya. Pasti ada manusia dari dunia tingkat tinggi yang dengan sengaja mengusir beberapa manusia lemah untuk menipu mata kita dan berpura-pura menjadi lemah, teriak hantu kegelapan. Hantu kegelapan berteriak, Kalian idiot tidak mau mendengarkanku. Kalian semua ingin menerobos, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Aku sudah menderita lebih dari kalian semua. Sekarang, kita telah jatuh ke dalam perangkap manusia yang tidak tahu malu ini, dan sulit untuk mengatakan apakah kita akan hidup atau mati. Dasar sampah, jika ada waktu berikutnya, aku pasti tidak akan bekerja sama denganmu para iblis bodoh. Anda benar-benar merugikan orang lain dan diri Anda sendiri. Sangat disayangkan ususnya berubah menjadi hijau. Ia mengetahui bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di dunia ini, bahwa orang-orang dari dunia manusia tingkat tinggi mungkin telah muncul, dan mungkin ada ahli manusia yang tersembunyi di antara mereka. Itu sangat berbahaya. Namun kekuatan gabungan dari iblis dan pasukan hantu kegelapan telah membutakan matanya untuk sementara, membuatnya melupakan kewaspadaannya. Ia berpikir bahwa ia dapat menerobos dan dengan mudah memusnahkan manusia-manusia ini. Pada akhirnya, ia jatuh ke dalam perangkap musuh dan berada dalam dilema. Itu telah meremehkan manusia di dunia ini. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka tidak akan bertindak setelah mengumpulkan lebih banyak informasi. Jangan buang-buang kata-kata. Kita semua telah jatuh ke dalam perangkap. Jika kita terus bertengkar di antara kita sendiri, kita akan benar-benar tamat. Saat ini, kita harus bekerja sama untuk menghancurkan formasi omong kosong ini dan memakan manusia-manusia terkutuk itu. Iblis yang terbakar itu meraung dengan marah, niat membunuhnya mendidih. Kamu masih ingin bekerja sama? Kalian semua bisa mati. Tanpa ekspresi, Siaping mengeluarkan artefak surgawi ketiga, Pedang Hukuman Bintang. Dia mencengkeram Pedang Hukuman Bintang dan mengedarkan kekuatan bintang di tubuhnya, mengarahkan energi bintang di langit dan menuangkannya ke dalam pedang. Segera, pedang itu menebas hantu kegelapan dan iblis. Gemuruh. Seketika, ribuan berkas cahaya bintang jatuh dari langit. Setiap sinar mengandung niat membunuh yang mengerikan, cukup untuk menghancurkan bintang dan mengoyak kehampaan. Pancaran cahaya bintang seperti bintang jatuh. Mereka terlihat sangat cantik, tapi mereka juga memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dong Dong Dong. Dalam sekejap, iblis yang tak terhitung jumlahnya di tanah bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Tubuh mereka tertusuk pancaran cahaya bintang, terkoyak, dan diiris menjadi puluhan bagian. Semuanya tercengang. Sebelum mereka meninggal, mata mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana mereka mati, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa mereka mati begitu saja. Harus diketahui bahwa mereka adalah iblis yang lahir dari neraka. Tangan dan kaki mereka adalah senjata, dan kulit mereka adalah pelindung. Mereka sebanding dengan artefak roh yang tiada taranya. Manusia biasa bahkan tidak terpikir untuk memotong kulitnya. Tapi melawan pancaran cahaya bintang ini, semuanya dengan mudah ditembus seperti kulit rapuh. 2064 Haha, manusia bodoh, apa yang disebut cahaya bintang tidak ada gunanya melawan kami para hantu kegelapan. Meskipun mereka telah membunuh sebagian besar iblis, tidak banyak hantu kegelapan yang terbunuh. Dengan menggunakan tubuh mereka yang tidak berbentuk, mereka menjadi tidak berwujud. Cahaya bintang melewati tubuh mereka dan menyerang tempat lain. Para hantu kegelapan segera menjadi sombong. Benar saja, mereka adalah ras yang disukai oleh surga. Ras yang lemah seperti ras manusia tidak dapat membunuh mereka. Ini merupakan perlawanan alami bagi mereka. Manusia, sebaiknya kau lepaskan kami sekarang. Kalau tidak, jika kami menemukan cacat pada penghalang ini, kau akan mati. Bahkan jiwamu akan dilahap oleh kami. Salah satu hantu gelap meraung marah, mengancam Siaping. Semua hantu kegelapan mengeluarkan aura mereka, dan angin kencang bertiup melalui seluruh penghalang. Seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi negeri hantu tak terbatas, menarik semua makhluk hidup dan melahap jiwa mereka. Sekelompok idiot. Siaping menggelengkan kepalanya. Dia mengambil harta lain dari neraka, tombak neraka. Tubuhnya segera memancarkan aura neraka yang menakutkan yang memenuhi seluruh penghalang. Sial! Manusia terkutuk ini punya harta karun. Dia sudah keterlaluan. Salah satu hantu gelap berubah menjadi hijau karena ketakutan. Diperkirakan manusia ini akan mengesankan jika dia memiliki tiga artefak sage. Ia tidak menyangka dia juga memiliki harta karun yang kuat. Tidak, itu tidak benar. Ini bukan harta karun biasa. Ini adalah tombak neraka. Ini adalah senjata dari penjaga neraka yang legendaris. Salah satu hantu kegelapan menjerit. Ketika mereka melihat tombak neraka di tangan Siaping, teror melonjak dari lubuk hati mereka. Seolah-olah kenangan lama telah kembali kepada mereka, dan mereka mulai gemetar. Apa yang sedang terjadi? Tombak neraka. Bukankah senjata ini sudah lama hilang pada zaman dahulu? Mengapa masih ada di dunia ini, dan di tangan manusia ini? Para hantu kegelapan ketakutan setengah mati. Mereka tidak pernah menyangka manusia ini akan memiliki senjata seperti itu. Senjata ini adalah kutukan terbesar mereka. Membunuh. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia melemparkan tombak neraka ke bawah. Dengan bunyi gedebuk, tombak neraka menusuk ke dalam tanah, seketika menyebabkan tanah dalam radius beberapa ribu kilometer runtuh. Retakan padat muncul di mana-mana, menutupi tanah seperti jaring laba-laba. Ketika tombak neraka menusuk ke tanah, ia sepertinya merasakan aura dari banyak hantu hitam. Karakter neraka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tombak, berputar seperti berudu. Bas gelombang-gelombang. Detik berikutnya, rune neraka mengembun menjadi sinar cahaya gelap yang melesat ke segala arah. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi, praktis menutupi seluruh ruang pembentukan roh. Tidak, tidak, tidak. Lepaskan aku, lepaskan aku. Selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Aku bersedia melayanimu sebagai tuanku. Tidak, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Para hantu neter merasa ngeri. Mereka melarikan diri ke segala arah, tapi sia-sia. Mereka tidak bisa lepas dari penghalang, dan garis cahaya gelap terlalu cepat. Dong-dong-dong. Setelah beberapa saat, semua hantu neter telah dimusnahkan sepenuhnya terlepas dari kekuatan mereka. Pada saat ini, semua hantu neter dan iblis telah terbunuh. Tidak ada satupun yang selamat. Tombak neraka benar-benar kuat, sepertinya itu benar-benar kutukan bagi hantu neter dan iblis. Siaping dapat merasakan bahwa tombak neraka ini mengandung energi yang kuat dan misterius yang dirancang khusus untuk menekan hantu neter. Terlebih lagi, setelah membunuh semua iblis dan hantu neter, ia langsung menyerap darah mereka dan energi jiwa dari hantu neter. Tampaknya bersinar dengan cahaya merah, dan auranya tampak semakin kuat sedikit demi sedikit. Jelas sekali, melahap darah dan jiwa iblis dan hantu ini sangat bermanfaat bagi tombak neraka. Suara mendesing gelombang-gelombang. Siaping membuat gerakan meraih, dan kekuatan melahap muncul di kedalaman kehampaan. Itu melahap semua energi jiwa yang ditinggalkan oleh hantu dan iblis neter yang sudah mati dan dengan cepat memadatkannya menjadi kristal jiwa. Ini hanya setetes air dalam ember. Sepertinya aku harus memasuki alam neraka untuk mendapatkan energi jiwa yang cukup untuk membuka segel kuas reinkarnasi. Siaping mengusap dagunya, dia menghela nafas betapa sedikitnya energi jiwa yang ada. Di masa lalu, dia perlu menemukan jalan sementara untuk memasuki alam neraka. Tapi sekarang dia telah mencapai alam kesengsaraan petir, dia tidak perlu lagi melakukan itu. Dia bisa langsung menggunakan sembilan lorong spasial yang ada untuk masuk. Jika ada hantu neter yang berani menghentikannya, dia akan membunuh mereka semua. Ini adalah perubahan yang datang seiring dengan semakin kuatnya. Dia tidak perlu lagi terlalu khawatir. Tetapi setelah memasuki alam neraka, pertama-tama saya harus meningkatkan formasi pertahanan kota matahari hijau. Jika tidak, jika semua manusia ini terbunuh saat saya kembali, itu akan sedikit merepotkan. Siaping ingin meningkatkan tiga formasi besar yang membatasi kota matahari hijau. Paling tidak, mereka bisa melawan neter gos dari alam kesengsaraan petir. Sebelumnya, dia terlalu lemah, dan formasi yang dia buat hanya bisa melawan golden core neter gos. Tapi segalanya berbeda sekarang. Formasi terbatas yang dia buat dapat sepenuhnya melawan hantu neter dan iblis di puncak alam kesengsaraan petir. Beberapa hari kemudian, Siaping akhirnya selesai meningkatkan tiga formasi besar yang membatasi kota matahari hijau. Yang pertama adalah aray ilusi neraka iblis. Dia telah meningkatkannya menjadi abisal ilusion aray. Itu telah menyatukan wawasan ilusi sejati dengan itu, dan kekuatan ilusi telah meningkat pesat. Bahkan hantu neter dan iblis di puncak alam kesengsaraan petir akan jatuh ke dalam ilusi tanpa batas jika mereka memasukinya. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia jurang, tidak mampu melepaskan diri. Berikutnya adalah aray penghukum jahat yang murni, yang telah ditingkatkan menjadi aray penghukum jahat gagak emas. Susunan ini telah diresapi dengan api gagak emas neraka. Setelah meletus, api gagak emas neraka akan memenuhi seluruh kota. Setan-setan yang masuk akan segera dibakar sampai mati dan berubah menjadi abu. Selain itu, seluruh kota dipenuhi dengan aura yang murni yang kental. Sudah mustahil bagi hantu neter untuk mengambil alih tubuh manusia. Bahkan sedikitpun energi yin murni akan tersulut dan terbakar sampai mati. Terakhir, ada aray kura-kura hitam bumi. Dia juga telah meningkatkan formasi susunan ini. Ia menyerap energi dimensi bumi dan membentuk kekuatan cangkang kura-kura ilahi kuno. Bahkan jika pasukan sekutu iblis dan hantu neter menyerang beberapa kali lagi, mereka akan mampu bertahan selama tiga bulan tanpa ditembus. Setelah melakukan semua ini, Siaping pergi dengan pikiran tenang. Apakah ini jalan menuju alam neraka? Siaping menyipitkan matanya dan sekali lagi menuju gunung tempat raja hantu tak berwajah berada. Sebuah lorong spasial gelap yang besar telah muncul di puncak gunung. Tampaknya sepuluh kali lebih besar dari sebelumnya. Dari jauh, ia tampak seperti binatang kegelapan raksasa yang mampu melahap segalanya. Saat pertama kali melihat lubang hitam ini, dia merasakan jantungnya berdebar dan rasa mati. Dia benar-benar tidak bisa memasukinya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan hantu neter dan iblis yang tak terhitung jumlahnya memamerkan taring dan cakar mereka di kedalaman lubang. Tapi sekarang berbeda. Meski aura yang terpancar dari tempat ini masih sangat menakutkan, namun hal itu bukan lagi ancaman baginya. Suara mendesing. 2065 Ketika siaping memasuki lorong spasial, indra keilahiannya segera merasakan bahwa ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Itu seperti cacing yang terus menggeliat. Dari waktu ke waktu, retakan spasial yang mengerikan akan muncul. Begitu seseorang terjatuh ke dalam celah spasial, bahkan seorang sage pun akan hancur berkeping-keping. Seolah-olah mereka akan jatuh ke tempat yang tak terlukiskan di mana tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup. Terlebih lagi, lorong itu tampaknya sangat rapuh. Jika aura kuat mengganggu lorong, retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya akan segera muncul. Jika seorang sage ingin melewati lorong itu, itu mungkin akan menyebabkan lorong itu segera runtuh. Sage akan terkubur di celah-celah dan jatuh ke dalam jurang tak berujung. Jalur spasial ini tidak diperkuat secara permanen, tetapi sementara. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasakan bahwa ada formasi pembatas yang dipasang di bagian ini, untuk sementara memperkuatnya sehingga dapat memungkinkan ahli bidang retribusi guntur untuk melewatinya. Tidak mengherankan jika begitu banyak iblis alam kesengsaraan guntur dan hantu kegelapan tiba-tiba muncul di dimensi misteri King Yang. Itu bukan karena lorongnya telah diperluas. Sebaliknya, para iblis telah menggunakan cara lain untuk memindahkan iblis dan hantu kegelapan untuk sementara waktu. Namun, setelah waktu berlalu, susunan pembatas tersebut akan kehilangan kekuatannya dan jalur tersebut akan kembali ke keadaan semula. Itu hanya bisa menampung iblis di alam inti emas. Namun, iblis-iblis yang merupakan garda depan ini mungkin tidak menyangka bahwa mereka akan mati di tempat ini, dan tidak pernah kembali ke dunia neraka. Mereka awalnya mengira mereka ada di sini untuk menaklukkan dunia ini dan menangkap manusia. Dengan kata lain, jika aku menghancurkan susunan pembatas ini, iblis tingkat tinggi tidak akan bisa memasuki dimensi misteri King Yang dari lorong ini untuk sementara waktu. Siaping mengusap dagunya. Namun, jalur spasial ini tidak mengenali siapapun. Meskipun hal ini dapat mencegah iblis tingkat tinggi memasuki dimensi misteri King Yang, hal ini juga dapat mencegah manusia yang berada di atas alam kembali untuk memasuki dunia neraka. Keduanya saling berhubungan dan diperlakukan sama. Namun, dia tidak mengkhawatirkan hal itu. Dia memiliki topeng tanpa bentuk yang bisa menyembunyikan auranya dengan sempurna. Itu tidak akan bocor dan menghancurkan jalur spasial. Tidak perlu terburu-buru. Ayo masuk ke dunia neraka dulu. Siaping tidak terburu-buru untuk menghancurkan barisan pembatas di lorong itu. Dia punya kemampuannya sendiri. Lagi pula, bahkan iblis dari alam kesengsaraan Guntur tidak akan mampu menimbulkan ancaman apapun bagi manusia di dimensi misteri King Yang. Sebaliknya, susunan yang membatasi seperti itu akan membuatnya lebih mudah untuk masuk. Astaga! Dalam sekejap, dia segera melintasi lorong spasial. Tak lama kemudian, dia mencapai ujung lorong spasial. Apakah ini alam infernal? Siaping segera meninggalkan lorong spasial dan menginjak tanah. Tanahnya adalah tanah berwarna darah, dan dia dikelilingi oleh dataran berwarna darah yang tak terbatas. Tempat itu sangat terpencil, dan sepertinya tidak ada rumput liar yang tumbuh di dalamnya. Seluruh langit diselimuti awan gelap, dan iblis ki berjatuhan. Hanya cahaya merah darah samar yang bersinar dari awan. Beberapa tempat tidak diselimuti cahaya, dan sangat gelap sehingga orang bahkan tidak dapat melihat jari mereka sendiri. Pada saat yang sama, udara dipenuhi dengan kematian, kejahatan, kegelapan, dan energi lainnya. Itu seperti tanah kematian. Jika orang biasa memasuki dunia ini, kekuatan hidup mereka perlahan akan melemah. Ini bukanlah tempat di mana makhluk hidup bisa tinggal lama. Tetapi bagi Siaping, dia merasa seperti telah kembali ke rumah. Semua sel di tubuhnya mendidih, dan darahnya mendidih, dengan rakus melahap bau belerang di udara. Gelombang demi gelombang energi milik neraka melonjak ke dalam tubuhnya. Sel-sel gagak emas neraka sepertinya terstimulasi, bangkit satu demi satu. Kekuatan di tubuhnya bertambah sedikit demi sedikit. Saat itu, sebuah suara terdengar. Haha, saudaraku, kamu telah kembali dari dunia manusia rendahan itu begitu cepat. Apakah kamu menangkap manusia? Siaping melihat ke arah suara itu dan segera melihat sekelompok setan berlari mendekat. Mereka sepertinya merasakan keributan di lorong spasial. Setan-setan ini mungkin adalah penjaga yang tertinggal di lorong spasial. Mereka bertanggung jawab menjaga tempat ini. Tidak, itu tidak benar. Ini manusia. Beberapa setan melihat Siaping dan merasakan auranya. Ekspresi mereka berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Seorang manusia benar-benar memasuki alam infernal kita. Dia pasti punya keinginan mati. Apa yang sedang terjadi? Mengapa manusia ini ada di tempat ini? Apakah dia ditangkap dan dibawa ke sini? Tapi tidak ada setan atau hantu hitam di sekitarnya. Mungkinkah dia tidak sengaja masuk? Tapi itu tidak benar. Seharusnya ada setan yang menjaga sisi lain dari lorong itu. Manusia ini tidak mungkin bisa melewati pertahanan di sana. Apapun yang terjadi, kita hanya perlu menangkapnya dan menginterogasinya. Hei hei, jadi ini manusia legendaris. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Aku sangat ingin mencicipi seperti apa rasanya manusia. Konon hanya bangsawan yang berhak memakan manusia. Ini adalah makanan bermutu tinggi. Bahan. Banyak setan memandang Siaping dengan mengejek seperti serigala dan harimau, seolah-olah mereka sedang melihat mangsanya. Teknik pengusiran ilusi sejati. Siaping menoleh. Dengan ledakan, penghalang ilusi besar menyelimuti radius 10 juta kilometer, menjebak semua iblis dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam ilusi. Setan-setan ini lemah. Yang terkuat hanya ada di alam karakteristik Dharma. Kebanyakan dari mereka hanya berada di alam inti emas. Bagaimanapun, sebagian besar elit telah memasuki alam mistik King yang melalui jalur spasial. Yang tertinggal hanyalah sisa-sisa. Segera, semua iblis dari alam infernal tercengang ketika mereka jatuh ke dalam ilusi. Mereka merasa seolah-olah tiba-tiba muncul di tempat lain sementara manusia di depan mereka menghilang. Saya ingin bertanya tentang situasi di alam infernal. Siaping mengusap dagunya. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu. Hanya dengan begitu Anda bisa tampil sebagai pemenang. Dia pertama kali ingin bertanya kepada setan-setan ini tentang situasi di alam infernal. Dia ingin memahami situasinya sebelum mengambil langkah selanjutnya. Menghadapi interogasinya, iblis dalam ilusi sepenuhnya memperlakukan Siaping sebagai pemimpin mereka dan sangat hormat. Tempat apa ini? Siaping bertanya. Tuhan, ini adalah wilayah batu neraka berapi. Jawab iblis jahat. Neraka yang menyala. Apa maksudnya? Apakah ada banyak neraka? Siaping menyipitkan matanya. Tentu saja. Iblis itu berkata tanpa basa-basi, neraka api hanyalah dunia neraka tingkat rendah. Ada miliaran alam kecil seperti neraka api, yang jumlahnya sama banyaknya dengan pasir di alam semesta. Wilayah batu diperintah oleh Tuhan Batu Yang Agung. Ada miliaran setan di sini. Hanya ada sembilan Tuhan besar seperti rock overload di seluruh Flaming Hell. Menurut perkenalan iblis, yang disebut Tuhan adalah penguasa suatu wilayah. Itu seperti sebuah kerajaan. Setiap Tuhan setidaknya berada di alam abadi. Mereka seperti orang bijak. Selain itu, ada sembilan Tuhan di Flaming Hell. Ada hal seperti itu. Mata Siaping berbinar. Flaming Hell hanyalah sebuah dunia kecil di alam infernal. Ada banyak dunia serupa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ada sembilan Tuhan abadi tingkat sage di dunia sekecil itu. 2066. Siaping terus bertanya. Dia juga memperoleh banyak informasi berguna dari iblis ini. Misalnya, hanya ada dua cara untuk berpindah dari neraka berapi api ke pesawat lain. Yang pertama adalah menggunakan jalur spasial. Dikatakan sebagai sisa dari era primordial. Itu adalah satu-satunya jalur spasial yang terhubung dengan dunia luar. Namun, bagian ini dikendalikan bersama oleh sembilan Raja Agung. Tidak ada yang bisa menggunakannya dengan mudah. Cara kedua adalah meninggalkan neraka berapi api dan memasuki kehampaan untuk mencapai pesawat lain. Masalahnya adalah angin muson bertiup kemana-mana di kedalaman kehampaan. Ini adalah salah satu bencana alam paling mengerikan di neraka berapi api. Bahkan iblis peringkat bijak pun akan binasa jika mereka terkena musim hujan neraka. Setan biasa dan hantu hitam bahkan lebih buruk lagi. Mereka pasti akan mati jika berani memasuki kehampaan. Misalnya, meskipun neraka berapi api memiliki sembilan penguasa, mereka tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Mereka sering berebut wilayah dan sumber daya. Pasukan iblis di bawah mereka juga sering terlibat pertempuran sampai mati. Bertarung adalah sifat iblis. Terlebih lagi, mereka bisa saling melahap untuk tumbuh lebih kuat. Ini memberi mereka lebih banyak alasan untuk melawan. Jika mereka bisa mengalahkan tuan lain, kekuatan tuan itu mungkin akan meroket dan menjadi penguasa neraka api yang sesungguhnya. Sayangnya, sembilan raja agung membuat satu sama lain sibuk. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Lagi pula, setelah mencapai peringkat imortal, meskipun ada perbedaan dalam kekuatan bertarung, sulit untuk membunuh yang lain. Hanya ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu barulah mereka dapat melakukannya. Menarik, perang sering terjadi. Mendengar itu, Siaping mengusap dagunya. Dia telah memasuki neraka api untuk membunuh banyak iblis dan hantu kegelapan, melahap energi jiwa mereka dan membuka segel Samsara Bruce. Jika neraka berapi api sudah lama damai, itu tidak akan mudah. Namun, jika perang sering terjadi, tidak ada yang tahu berapa banyak iblis dan hantu hitam yang mati. Tentu saja, jika terlalu banyak yang mati, itu juga akan menarik perhatian para bangsawan. Itu benar, aku harus menemukan cara untuk membunuh semua iblis jahat ini tanpa memberi tahu penguasa wilayah. Siaping menyipitkan matanya, dia melihat iblis jahat di sekitarnya dan segera memikirkan sebuah ide. Dia tidak bisa melakukan perjalanan di neraka berapi api dengan tubuh manusianya. Dia harus berubah menjadi iblis dan menyatu dengan dunia ini. Dengan begitu, iblis lain tidak akan mengetahui identitasnya. Selain itu, jika dia menggunakan identitas iblis, dia bisa bergabung dengan kubu bangsawan manapun. Dia bisa bergabung dengan tentara dan menjadi tentara, berperang melawan iblis lain secara legal. Dalam perang, dia juga bisa melahap energi jiwa sebanyak yang dia mau. Setan lain tidak akan curiga. Ini adalah perilaku yang adil dan terhormat. Dia tidak khawatir bahwa dia tidak dapat bergabung dengan pasukan bangsawan manapun. Di neraka berapi api, disiplin sangat lemah. Tidak ada yang namanya sensus. Tidak ada yang namanya sensus. Tidak ada yang namanya sensus. Pada saat yang sama, perang sering terjadi di alam infernal, yang mengakibatkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Akibatnya, mereka memiliki keinginan besar untuk mendapatkan prajurit yang unggul. Sederhananya, mereka menginginkan umpan meriam dalam jumlah besar. Mereka tidak akan menolak iblis atau hantu kegelapan untuk bergabung dengan mereka. Gemuruh. Memikirkan hal ini, Siaping segera mengaktifkan Faseles Mas dan berubah menjadi iblis. Dia segera berubah menjadi iblis pembakaran. Tingginya 5 meter dan memiliki sepasang sayap di punggungnya. Otot-otot di sekujur tubuhnya sepertinya terbuat dari batu hitam. Di antara setiap otot dan batu ada nyala api yang menyala, seolah-olah ada lava emas gelap yang mengalir, mengeluarkan panas yang mengerikan. Siapapun tahu bahwa iblis pembakaran ini sama sekali tidak sederhana. Ada kekuatan mengerikan yang terkandum dalam dirinya. Di alam infernal, menjaga sikap rendah hati bukanlah suatu kebajikan, tetapi sebuah kelemahan. Begitu mereka lemah, mereka akan dimakan oleh iblis jahat lainnya. Mereka harus bisa memperlihatkan tarinya kapan saja untuk mengancam iblis jahat lainnya. Tidak buruk. Siaping sangat puas. Jika dia berubah menjadi iblis pembakaran, tidak ada iblis yang bisa mengetahui identitasnya. Dia bisa berjalan dengan bebas di dunia neraka, dan dia tidak perlu khawatir akan terekspos. Benar, pergilah ke Rock City dan bergabunglah dengan pasukan wilayah batu. Dia memutuskan untuk bergabung dengan Rock Lord. Bagaimanapun, tempat ini adalah yang paling dekat dengannya, jadi bergabung dengan Tuhan manapun sama saja. Rock City adalah kota super tempat tinggal Rock Overlord. Setan yang tak terhitung jumlahnya tinggal di kota ini, dan sejumlah besar setan yang ingin terkenal akan menuju ke kota batu. Hualalah. Namun, sebelum dia pergi, Siaping juga menjarah semua harta iblis jahat itu. Dia mengambil semua cincin luar angkasa dan semua kekayaan mereka. Di dunia neraka ini, satu-satunya mata uang, atau mata uang, adalah batu hitam. Semua hantu kegelapan dan iblis jahat bisa menggunakannya. Setelah menjarah cincin luar angkasa dari ribuan iblis jahat, dia telah memperoleh total 100 ribu batu hitam, serta banyak biji dan material lain yang hanya dapat ditemukan di dunia neraka. Baiklah, ayo pergi. Setelah Siaping menjarah iblis-iblis jahat itu, dia membersihkan tangannya dan pergi dengan perasaan puas. Dia tidak punya niat membunuh semua iblis jahat. Lagipula, lebih baik tidak terjadi sesuatu yang aneh di dekat lorong ini. Kalau tidak, Rock Overlord pasti akan menyadarinya. Tidak perlu lagi memperingatkan musuh sekarang. Ledakan. Sepuluh menit setelah Siaping pergi, tentara iblis jahat itu akhirnya terbangun satu per satu. Aneh, di mana manusianya? Kemana perginya manusia itu? Beberapa tentara iblis yang jahat merasa sedikit bingung. Mereka dengan jelas melihat manusia muncul di dunia ini, tapi dia menghilang dalam sekejap mata. Ini pastilah sebuah halusinasi. Ini adalah neraka yang berapi-api. Bagaimana mungkin manusia kecil bisa masuk? Beberapa tentara iblis jahat mengira itu hanya halusinasi. Para prajurit iblis jahat lainnya mengangguk setuju. Jika manusia benar-benar muncul, tidak mungkin mereka tidak menemukannya. Juga tidak mungkin dia menghilang tanpa alasan. Terlebih lagi, dunia neraka bukanlah tempat yang bisa dimasuki manusia. Begitu mereka masuk, tubuh mereka akan terkorosi oleh kekuatan neraka dan vitalitas mereka akan melemah. Tunggu, space ringku, batu hitamku. Anak abetet mana yang mencuri batu hitamku? Keluar, segera keluar. Pada saat ini, prajurit iblis jahat lainnya menjerit nyaring. Itu adalah tangisan yang menyayat hati. Ya Tuhan, batu hitamku juga hilang. Bajingan sialan mana yang begitu jahat? Itulah kekayaan yang dengan susah payah aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Tujuanku adalah kembali ke Rock City dan bersenang-senang. Itu hilang. Tidak satu sen tersisa sekarang. Tangkap dia. Tangkap pencuri itu segera. Tangkap dia dan potong-potong dia. F. Cek. Dia berani mencuri dari tentara. Pencuri itu sungguh berani. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Kita harus menemukan pencuri jalan itu meskipun kita harus menggali tiga kaki di bawah tanah. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia lolos. Banyak tentara iblis yang jahat berteriak sekuat tenaga dalam kesedihan. Kekayaan yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun hilang dalam sekejap. Mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. 2067 Sehari kemudian, di Rock City. Siaping akhirnya tiba di Rock City setelah perjalanan yang panjang dan sulit. Harus dikatakan bahwa meskipun neraka api adalah sebuah pesawat kecil, luas permukaannya sangat besar. Itu setara dengan luas permukaan 10 matahari. Bagi manusia, luasnya sangat luas dan tidak terbatas, dengan mudah menjangkau ratusan juta kilometer. Untungnya, dia telah maju ke alam kesengsaraan petir dan bisa terbang dengan sangat cepat. Dia juga memiliki bintang di sisinya. Kalau tidak, dia perlu waktu beberapa bulan untuk melakukan perjalanan di dunia ini. Sepanjang jalan, dia menyadari bahwa neraka-neraka benar-benar sunyi. Ada bebatuan, gurun, dan gunung di mana-mana. Sungai dan hutan sangat langka. Apalagi warnanya sangat monoton, yang ada hanya berwarna merah darah, hitam, abu-abu, dan sebagainya. Hijau relatif jarang, udara dipenuhi bau belerang, dan pemandangan letusan gunung berapi terlihat di mana-mana. Tentu saja bukan karena tidak ada tanaman. Namun, setiap tanaman memiliki vitalitas yang sangat kuat dan menimbulkan ancaman. Mereka seperti setan tumbuhan yang sangat mematikan. Bagi para iblis di dunia ini, setiap tumbuhan adalah predator yang tidak dapat dengan mudah didekati atau diprovokasi. Ini kota batu. Siaping mengangkat kepalanya dan melihat sebuah kota besar yang tiba-tiba muncul di kejauhan. Itu sangat megah. Tembok kota membentang ribuan kilometer dan tingginya ratusan meter. Itu sama megahnya dengan gunung. Sepanjang jalan, banyak juga setan dari neraka-neraka yang masuk dan keluar kota. Pemandangan itu tampak tidak berbeda dengan dunia manusia biasa. Tembok kota sepertinya terbuat dari black demon rock yang terkenal di neraka infernal. Tidak hanya sangat tangguh, tapi juga memiliki kemampuan untuk melahap kekuatan iblis. Jika serangan iblis jahat biasa mendarat di batu seperti itu, dampaknya akan melemah setidaknya 50%. Bahkan pasukan iblis pun akan merasa sangat sulit untuk menembus tembok kota. Ada juga retakan padat di tembok kota, dan sepertinya ada bekas darah. Tempat itu dipenuhi aura kematian, keganasan, dan lain-lain, membuat seseorang bergidik. Itu seperti tembok kematian. Jelas sekali bahwa kota ini telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Berhenti. Saat siaping mendekati gerbang kota, seorang prajurit iblis di sampingnya berteriak dan menghentikan siaping. Burning Demon, jika kamu ingin memasuki Rock City, kamu harus membayar biaya masuk. Biaya masuk. Berapa harganya? Ini pertama kalinya aku ke kota ini, jadi aku tidak tahu aturannya. Siaping menyentuh kepalanya dan berkata dengan wajah sederhana dan jujur. Pertama kali ke kota. Prajurit iblis jahat dan prajurit lainnya saling memandang, seolah-olah mereka bisa melihat pengkhianatan satu sama lain. Seolah-olah mereka ingin mengambil kesempatan untuk memeras uang dari iblis jahat yang tidak tahu apa-apa ini. Ia segera berkata, saya mengerti, maka anda harus membayar. Sebelum selesai berbicara, siaping mengeluarkan tumpukan batu dunia bawah, yang jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Setidaknya ada seribu batu dunia bawah, dan batu-batu itu segera memancarkan energi dunia bawah yang padat, menyebabkan hati para iblis bergetar. Banyak iblis jahat yang sedang mengantri untuk memasuki kota juga melihat ke arah pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Seperti kata pepatah, jangan pamer kekayaan anda. Bahkan di dunia manusia yang memiliki peraturan, memamerkan kekayaan akan menarik perhatian banyak penjahat. Belum lagi ini adalah dunia neraka, di mana hukum rimba tidak memiliki hukum dan yang kuat memangsa yang lemah. Hal ini menarik perhatian banyak setan, dan mereka semua memandangnya dengan iri. Apa ini cukup? Siaping berkata sembarangan, tidak peduli dengan mata seraka iblis-iblis ini. Cukup, cukup, itu sudah cukup. Mata prajurit iblis-iblis itu berwarna hijau. Dia belum pernah melihat begitu banyak batu dunia bawah yang ditumpuk menjadi satu. Seribu batu dunia bawah setara dengan gaji tahunannya. Dia hanya ingin memeras sepuluh batu dunia bawah, tapi dia tidak menyangka orang bodoh ini akan mengeluarkan seribu batu dunia bawah sekaligus. Ini hanyalah anak kaya, dia belum pernah melihat iblis sebodoh itu sebelumnya. Mata prajurit iblis B berbinar. Burning Demon, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak batu dunia bawah? Aku mengambilnya. Siaping berkata dengan jujur, saya kebetulan bertemu dengan sekelompok iblis jahat yang sedang bertarung, dan mereka semua mati. Saya mengambil setumpuk besar batu dunia bawah dari mereka, serta beberapa harta karun. Bajingan yang beruntung. Para prajurit iblis jahat di samping sangat iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mengapa mereka tidak menemukan hal sebaik itu? Dia dengan santainya mengambil begitu banyak batu dunia bawah, pada dasarnya dia menjadi kaya dalam semalam. Mereka tidak dapat memperoleh penghasilan sebanyak itu meskipun mereka bekerja sampai mati. Setan benar-benar menyebalkan. Apalagi orang ini sangat kaya. Dia pasti memiliki lebih dari seribu batu dunia bawah di tubuhnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membayar begitu banyak untuk memasuki kota? Beraninya kamu, pencuri? Pada saat ini, prajurit iblis jahat B berteriak, Iblis jahat mati yang Anda temui sebelumnya adalah tentara elit kota batu kami. Anda benar-benar berani menjarah harta mereka. Ini merupakan pelanggaran terhadap aturan kota batu. Sekarang, segera serahkan semua hartamu. Jika tidak, kami akan menangkap Anda dan mengurung Anda di penjara Rock City. Jika berani melawan, kamu bisa dibunuh di tempat. Aura pembunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Mata prajurit iblis-iblis lainnya berkedip-kedip. Mereka tampaknya memahami apa yang dipikirkan rekan mereka. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengambil semua harta dari iblis yang memasuki kota untuk pertama kalinya. Bagaimanapun, orang ini tidak memiliki latar belakang apapun. Bahkan jika mereka menindas orang ini, tidak ada iblis jahat yang akan membela dia. Setan jahat lainnya dalam antrian menggelengkan kepala. Iblis pembakaran ini bodoh. Dia berani membeberkan kekayaannya di dunia neraka yang berbahaya ini. Bukankah dia sedang mencari kematian? Sekarang dia telah membangkitkan keserakahan para prajurit kejam ini. Akan sulit baginya untuk tidak mati. Suara mendesing. Siaping melambaikan tangannya dan mengumpulkan ribuan batu kematian di tanah. Pembakaran iblis? Apa yang kamu coba lakukan? Prajurit iblis jahat aberteriak. Melihat ribuan deatstone menghilang, dia panik. Aku tidak menyangka akan merepotkan untuk memasuki kota. Aku bahkan harus membayar begitu banyak batu kematian. Lupakan saja, aku tidak akan memasuki kota. Sama saja di tempat lain. Siaping melambaikan tangannya dan ingin pergi. Omong kosong. Kamu telah melakukan kejahatan dan kamu masih ingin pergi. Apakah menurutmu Rock City adalah rumahmu? Kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Segera berhenti dan menyerah. Jika tidak, kami akan membunuhmu. Sekelompok tentara iblis jahat mengepung Siaping dengan aura pembunuh. Mereka menutup jalan keluar Siaping. Orang ini membawa banyak uang. Dia adalah gudang harta karun yang berjalan. Membunuh orang ini akan memberi mereka harta yang sangat besar. Mereka tidak akan membiarkan domba gemuk itu pergi begitu saja. Kenapa kamu ingin membunuhku? Maksudmu aku melakukan kejahatan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Siaping berkata jujur. Diam. Kalau aku bilang kamu telah melakukan kejahatan, kamu telah melakukan kejahatan. Beraninya kamu membalas. Pergilah ke neraka. 2068. Dalam sekejap, lima atau enam tentara ditusuk dengan tombak secepat kilat. Suara udara yang ditembus terdengar, seolah-olah telah menembus area tersebut. Setan-setan di sekitarnya menggelengkan kepala. Mereka mengira iblis yang terbakar itu pasti sudah mati. Akan ada lubang di sekujur tubuhnya dan mengeluarkan banyak darah. Dong-dong-dong. Pada saat itu, tombak demi tombak membombardir tubuh Siaping. Mereka langsung dihancurkan oleh kekuatan yang dahsyat. Seolah-olah mereka telah membombardir tembok yang tidak bisa ditembus. Seketika, tombak-tombak itu patah satu demi satu dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Mustahil. Para prajurit menatap dengan mata terbuka lebar tak percaya. Mereka berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah membunuh iblis yang terbakar itu dengan bekerja sama dan kemudian membunuhnya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bahkan tidak dapat menembus pertahanannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba menggelitikku? Siaping memasang ekspresi bingung di wajahnya, seolah dia tidak tahu apa yang baru saja dilakukan tentara iblis itu. Bajingan, kamu meremehkan iblis. Ada apa dengan tatapan itu? Serangan kekuatan penuh kita hanya cukup untuk menggelitiknya. Berapa lagi bajingan ini ingin mempermalukan kita sebelum dia berhenti? Sialan kamu, idiot besar. Kamu pikir kamu bisa begitu sombong hanya karena pertahananmu kuat. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Semuanya, ayo kita serang bersama. Siapkan formasi dan tusuk sampai mati. Robek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Bunuh, bunuh, bunuh. Aku akan merobek bajingan ini menjadi jutaan keping. Para prajurit sangat marah. Mereka merasa seperti sedang dipermalukan oleh iblis yang terbakar di depan mereka. Sorot matanya jelas meremehkan kekuatan mereka. Serangan kekuatan penuh mereka bahkan tidak mampu menembus pertahanan iblis yang terbakar itu. Jika ini terungkap, bagaimana mereka bisa mempertahankan pijakan di Rock City? Di dunia iblis, kekuatan adalah segalanya. Jika orang mengira mereka tidak cukup kuat, mereka akan tamat. Mereka tidak akan dipromosikan atau dihargai. Para prajurit menyerang ke depan dan menggunakan segala macam teknik. Energi iblis yang mengerikan meledak dari tubuh mereka, membentuk gelombang besar yang menghantam siaping. Sepertinya mereka akan menenggelamkan segalanya. Siaping melambaikan tangannya dengan ringan, seolah sedang menepuk lalat. Dia menamparkan energi iblis itu. Para prajurit tidak tahu apa yang terjadi. Mereka terbang kembali dengan kecepatan yang sama saat mereka menyerangnya. Di saat yang sama, mereka menjerit kesakitan. Bang! Satu demi satu, tentara iblis ditampar ke tembok kota seperti lalat. Segera, terdengar suara keras, dan tubuh mereka juga diguncang menjadi pasta daging, mati tanpa mayat utuh. Tembok kota yang awalnya kokoh tampaknya memiliki sedikit retakan saat ini. Ini. Banyak iblis jahat di sampingnya tercengang. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Hanya dengan satu serangan telapak tangan, para prajurit elit ini dihancurkan hingga mati. Mereka diubah menjadi pasta daging dan bahkan tidak bisa melawan. Maaf, saya tidak menyangka para prajurit ini menjadi begitu lemah. Mereka mati hanya dengan sedikit tepukan. Tapi mereka ingin membunuhku, jadi aku tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Aku menepuknya, jadi kurasa aku tidak bersalah. Siaping menggaruk kepalanya dengan ekspresi jujur di wajahnya. Tidak bersalah. Tidak bersalah. Pantatku, beraninya kamu membunuh tentara kota batuku dan membunuh iblis di depan semua orang. Kamu sudah mati. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan Anda. Salah satu tentara iblis menjerit marah. Sudah lama sekali hal seperti ini tidak terjadi. Tentara sebenarnya telah dibunuh di tempat oleh binatang ajaib di depan tembok kota. Ini adalah insiden keji yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menantang martabat Rock City Overlord. Ini tidak bisa dimaafkan. Lebih penting lagi, para prajurit ini bahkan tidak bisa mengalahkan iblis pembakaran yang bodoh ini. Ini merupakan penghinaan besar yang tidak dapat ditoleransi. Serangan musuh. Serangan musuh. Ada iblis yang menyebabkan masalah di gerbang kota. Seorang prajurit iblis di sampingnya berteriak dan memanggil teman-temannya. Dia bahkan membunyikan alarm, menandakan bahwa ada musuh yang mencoba menimbulkan masalah di kota batu dan membunuh iblis di depan semua orang. Suara mendesing gelombang-gelombang. Dalam sekejap, seluruh gerbang kota berguncang. Pasukan tentara iblis elit terbang dari segala arah. Mereka mendengar alarm dan mengepung kota tanpa henti. Sial, iblis pembakaran ini sedang dalam masalah besar. Dia benar-benar memperingatkan penjaga kota. Iblis pembakaran ini sudah mati. Tidak bagus. Mundur. Segera mundur. Jika penjaga kota dimobilisasi, tidak akan ada yang tersisa. Kita tidak bisa berdiam diri, atau kita akan terlibat. Kita bahkan mungkin diperlakukan sebagai kaki tangan. Ekspresi iblis di sekitarnya berubah. Mereka tidak berani tinggal di depan gerbang kota dan segera melarikan diri ke segala arah. Mereka tidak ingin memasuki medan perang dan diperlakukan sebagai kaki tangan iblis pembakaran. Maka ini pasti akan menjadi bencana yang tidak patut terjadi. Iblis macam apa yang berani menimbulkan masalah di gerbang kota Rock City? Dia meminta kematian. Di kejauhan, Dimen Banteng bertanduk setinggi 8 meter memegang kapak raksasa dan mengenakan baju besi hitam. Itu dibebankan secara agresif. Itu adalah jenderal berpangkat tinggi di Rock City dan memiliki pasukan besar di belakangnya. Setelah mendengar alarm, ia segera bergegas. Matanya terbuka lebar saat menghirup udara panas. Melapor kepada Panglima, ini adalah iblis pembakaran. Saya curiga itu adalah mata-mata dari wilayah lain, jadi saya mengambil tindakan untuk menangkap dan menginterogasinya. Saya tidak pernah menyangka bahwa dia akan melawan dengan keras kepala, bahkan sampai sejauh itu. Serang dan bunuh beberapa saudara kita. Salah satu prajurit iblis segera mengeluh, Tuan Komandan, Anda harus menangkap pencuri jahat ini dan menghukumnya dengan keras, agar jiwa saudara-saudara kita di surga dapat terhibur. Bajingan, kamu berani sombong padahal kamu seorang mata-mata. Nyalimu tidak ada batasnya. Saudaraku, ayo kita serang bersama dan potong iblis pembakaran ini sampai mati. Iblis tanduk sapi meraung dengan marah. Sambil memegang kapak raksasanya, dia menyerang ke depan. Bayangan kapak jatuh dari langit. Seolah-olah tanahnya terbelah dua, itu sangat berat dan memiliki aura yang membelah gunung. Tentara iblis lainnya juga dipenuhi dengan niat membunuh dan sangat marah. Tidak peduli apakah demon pembakaran ini benar atau salah, membunuh tentara di gerbang kota adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan di Rock City. Gemuru Gelombang Seketika, pasukan tentara bergerak keluar, memegang kapak besar saat mereka menyerang siaping. Energi iblis yang mengerikan membentuk formasi besar, menghancurkan ruang, menyegelnya. Seolah-olah ruang dalam seribuli dihancurkan oleh tekanan misterius ini. Dong! Siaping dengan lembut mengangkat tangannya dan menepuk telapak tangannya di atas bayangan kapak. Sama seperti Raja Surgawi yang mengangkat pagoda, kapak raksasa ini diangkat, menopang langit dan bumi ini. Kekuatan yang kuat meresap ke seluruh tubuhnya, tapi itu langsung dialihkan olehnya ke tanah di bawah kakinya. Dalam sekejap, sebuah kawa besar muncul di tanah di sekitarnya, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Apa? 2069 Hualala Gelombang Namun sebelum iblis bertanduk sapi pulih dari keterkejutannya, siaping yang memblokir kapaknya, segera mengeluarkan bola api yang menyebar ke segala arah. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam jarak seribu mil langsung dikelilingi oleh lautan api. Apa yang sedang terjadi? Nyala api macam apa ini? Sialan? Mundur, mundur. Ini bukan api biasa. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Tidak, kita tidak bisa mundur. Nyala api terkutuk ini tidak bisa dipadamkan. Lari, cepat lari. Selamatkan aku, selamatkan aku. Datang dan selamatkan aku. Para prajurit binatang iblis itu awalnya ganas, namun bola api menutupi langit dan bumi. Dalam sekejap, formasi yang mereka bentuk terkoyak, dan semua ki iblis terbakar menjadi abu. Pada saat yang sama, apinya semakin membesar. Seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri, mereka menerkam tentara iblis itu. Segera, kelompok tentara iblis jahat mengeluarkan teriakan nyaring saat tubuh mereka dilalap api. Api yang mengerikan dengan cepat menyebar ke tubuh mereka, dan mulai membakar. Dalam sekejap, banyak tentara Findiman dibakar menjadi abu. Tanahnya juga dikelilingi lahar. Aliran api yang mengerikan muncul dan mengoyak tanah. Kadang-kadang, lava meletus dari kedalaman tanah dan suhu meningkat dengan cepat. Ya Tuhan, kenapa iblis pembakaran ini begitu menakutkan? Api macam apa ini? Kenapa tidak bisa padam? Cepat mundur. Kalau tidak, jika api menyentuh kita, kita pasti akan mengikuti jejak para prajurit itu. Iblis pembakaran ini tidak sederhana. Itu pasti iblis besar yang menakutkan. Para prajurit ini telah menendang papan besi. Banyak iblis yang ketakutan setengah mati. Mereka senang bisa mundur tepat waktu. Kalau tidak, jika mereka berada di tengah pertempuran, mereka pasti akan mati. Hentikan, iblis pembakaran terkutuk. Beraninya kau membunuh tentara kota batuku. Ini adalah dosa yang tak termaafkan. Aku pasti akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Merobekmu berkeping-keping. Melihat ini, mata iblis bertanduk sapi keluar dari rongganya. Dia sangat marah sampai hampir mati. Para prajurit dibakar sampai mati seperti rumput liar. Mereka bahkan tidak bisa melawan. Jantungnya berdarah. Karena tentara iblis ini adalah bawahan elitnya, mereka adalah bawahannya yang terpercaya. Sekarang mereka dibakar sampai mati oleh iblis pembakaran, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menebusnya. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Boom gelombang-gelombang. Segera setelah ia selesai berbicara, ia memegang kapak raksasa di tangannya dan menebangnya dari langit. Energi iblis yang mengerikan berkumpul di kapak raksasa. Cahaya hitam menakutkan datang dari langit, seolah ingin membelah langit menjadi dua. Aura semacam ini sangat menakutkan, mengguncang tanah hingga retak. Kaca-kaca, seolah-olah udara pun membeku, mengubah tanah menjadi ruang hampa. Siaping dengan ringan menjentikan jarinya, dan aliran api langsung keluar. Nyala api berisi rune infernal golden crow yang tak terhitung jumlahnya, yang berwarna emas gelap. Ia merobek kehampaan, dan kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan indra ketuhanan pun tidak dapat mendeteksinya. Dong! Di udara, cahaya hitam yang dingin segera pecah dan dengan mudah menembus kapak. Selanjutnya, armor iblis sapi bertanduk dan tubuh besarnya ditembus, meninggalkan lubang besar di dadanya. Saat api menyala, kapak raksasa dan armornya dengan cepat dilahap oleh api. Hanya dalam beberapa saat, mereka melebur menjadi besi cair yang mengalir ke tanah. Tidak, tidak mungkin. Saya seorang jenderal iblis. Bagaimana saya bisa dibunuh oleh iblis pembakaran kecil? Ini tidak mungkin. Saya tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Iblis sapi bertanduk terkejut. Tubuhnya masih di udara, tapi ketika dia melihat ke bawah ketubuh besarnya, dadanya telah tertusuk oleh gumpalan api. Ada lubang berdarah besar, dan bahkan jantungnya tertusuk. Ia merasakan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Ia tidak menyangka bahwa ia akan dibunuh oleh iblis pembakaran, dan dengan begitu mudahnya. Bang! Tapi betapapun engganya, betapa marahnya, ia tidak bisa menghindari kematian. Tubuhnya yang besar jatuh dari langit, membuat lubang besar di tanah dan menimbulkan banyak debu. Iblis sapi bertanduk jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar. Tampaknya ada kengganan, kemarahan, keraguan, dan sedikit ketakutan di dalam diri mereka. Ia mati dengan mata terbuka lebar. Kamu, kamu benar-benar membunuh Tuhan Iblis sapi bertanduk. Prajurit Iblis-Iblis yang tersisa memandang siaping dengan ngeri, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa prajurit Iblis pembakaran di hadapan mereka begitu kuat dan berani. Beberapa tentara Iblis yang ingin memeras uang dari siaping ketakutan setengah mati. Mereka tidak bisa berhenti gemetar. Mereka tahu bahwa mereka telah mengalahkan lempengan besi kali ini. Apakah sudah mati? Saya minta maaf. Aku tidak tahu kalau itu sangat lemah. Jika saya tahu, saya akan bersikap lebih lembut. Tapi bukankah Iblis di kota itu seharusnya sangat kuat? Mengapa seperti ini? Itu tidak masuk akal sama sekali. Siaping tampak menyesal. Itu adalah kesalahannya. Dia tidak mengira Iblis sapi bertanduk begitu lemah. Ia bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun darinya dan terbunuh begitu saja. Bajingan ini. Para prajurit Iblis gemetar karena marah. Mereka ingin meninju wajah Iblis pembakaran yang tak tahu malu itu. Kata-kata ini terlalu memalukan bagi setan. Apa yang dia maksud dengan dia tidak mengira itu menjadi begitu lemah dan ingin menjadi lebih lembut? Seberapa besar dia meremehkan Iblis di kota batu? Sebagai Iblis, hal yang paling tak tertahankan adalah dianggap lemah. Itu merupakan penghinaan terbesar. Menjadi kuat adalah satu-satunya nilai Iblis. Burning Demon, kamu punya nyali. Beraninya kamu memandang rendah Iblis-Iblis di Rock City. Aku tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Dengan ledakan, sosok besar muncul di udara. Ia tampak seperti singa besar dengan sayap di punggungnya. Ia ditutupi bulu hitam, cakar tajam, dan taring. Begitu muncul, aura Iblis yang menakutkan menekan seluruh tempat. Setan yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan. Batu-batu di tanah berguncang seolah-olah sedang terjadi gempa berkekuatan 9 skala Richter. Tuan Komandan. Para prajurit Iblis ketakutan setengah mati ketika mereka melihat Iblis itu. Mereka semua berlutut di tanah untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Iblis itu adalah Komandan Kota Batu, Iblis Singa Hitam. Dia juga salah satu dari sembilan komandan yang memimpin tentara Iblis di Kota Batu. Dia memiliki otoritas jutaan setan. Dengan satu perintah, Iblis yang tak terhitung jumlahnya akan dipenggal. Tentu saja, sebagai seorang komandan, para Iblis tidak takut dengan otoritasnya. Lebih penting lagi, dia kuat. Dia berada di puncak tingkat petir kesengsaraan. Dia hanya selangkah lagi dari level Raja Abadi. Hanya komandan ini saja yang dapat dengan mudah membantai semua Iblis di sini puluhan kali. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. 2070. Tuan Komandan. Melihat Iblis Singa Hitam muncul, prajurit sebelumnya segera berteriak. Iblis pembakaran ini telah melakukan pembunuhan di Kota Batu Kita. Dia telah membunuh sejumlah besar tentara. Bahkan Iblis bertanduk banteng pun dibunuh olehnya. Dia telah melakukan tindakan keji kejahatan. Saya harap Panglima dapat menghukum penjahat pelanggar hukum ini. Benar, Tuan Komandan. Saya harap Anda dapat membunuh Iblis ini dan membalaskan dendam saudara-saudara kita. Prajurit B juga berteriak, air mata mengalir di wajahnya. Diam. Setan Singa Hitam berteriak dengan marah. Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi? Jika kamu tidak serakah dan mencoba menerima suap, ini tidak akan terjadi. Karena perbuatanmu itulah kamu telah menyebabkan begitu banyak masalah dan menyebabkan kematian begitu banyak tentara Kota Batu. Kalian semua layak mati dan harus dieksekusi. Ia sudah lama bisa melihat detail terkecil dan melihat semuanya. Ia tahu apa yang dilakukan para prajurit ini. Berlari. Ekspresi para prajurit Vindemon berubah drastis ketika mereka merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Black Lion Demon. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka langsung lari ke segala arah dalam upaya melarikan diri. Konyol. Iblis singa hitam tertawa dingin dan membanting cakarnya ke bawah dari langit. Dengan suara keras, para prajurit mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Tubuh mereka meledak dan berubah menjadi pasta daging. Sebuah kawah besar muncul di tanah. Ketika iblis di sekitarnya melihat pemandangan ini, rambut mereka berdiri tegak. Seperti yang diharapkan dari pemimpin iblis legendaris yang memerintah miliaran ahli yang tiada taranya. Para prajurit iblis itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dan dihancurkan sampai mati hanya dengan satu sapuan cakarnya. Aku baru saja bersih-bersih. Aku ingin memberitahumu bahwa Rock City punya aturannya. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus mati. Tidak peduli siapa kamu, tidak peduli siapa kamu. Setan singa hitam menatap siaping. Meskipun masalah ini disebabkan oleh beberapa tentara kota batu kami yang tidak berguna, tindakan Anda juga melanggar aturan kota batu. Anda telah membunuh tentara kami dan bahkan iblis bertanduk banteng. Anda telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Jangan salahkan saya. Hari ini, kamu juga harus mati. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Seluruh langit diselimuti awan gelap. Demoniki memenuhi langit dan segala sesuatu dalam jarak jutaan kilometer bergetar. Udara dipenuhi aura yang menindas, membuat iblis jahat sulit bernapas. Cakar maut singa hitam. Dalam sekejap mata, iblis singa hitam mulai bergerak. Auranya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat saat ia mengayunkan cakarnya ke arah siaping di udara. Segera, formasi gelap terbentuk. Ia mengumpulkan aura iblis dalam jarak ribuan kilometer dan dengan cepat berubah menjadi cakar hitam raksasa. Itu dikelilingi oleh tanda iblis padat yang terukir di atasnya seperti cacing tanah. Cakar hitam raksasa itu memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Itu sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan memancarkan aura kegelapan, kematian, nirwana, dan aura lainnya. Ia memiliki kekuatan penghancur yang tak terbatas. Saat itu, ia mengandalkan cakar ini untuk meratakan kota dan membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ia memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan. Cakar kematian singa Dalam sekejap mata, cakar itu menghantam tubuh siaping seolah-olah akan menghancurkan sebuah planet. Teknik perlindungan Bei Ming Komandan Bei Lindiman Yang Yang Siao-siao-siao dari Komandan Naga Hitam Setan Singa Teknik Xia Dragon yang Lion King, Komandan Hitam Saat cakar itu mendarat di tubuhnya, seolah-olah telah mendarat di permukaan laut. Semua kekuatan serangan ditelan seluruhnya. Tanah tempat dia berdiri juga terkena dampak kekuatan susulan, dan langsung runtuh. Tumpukan debu beterbangan ke udara, mengelilingi radius beberapa ratus mil, dan pasir kuning memenuhi langit. Huff! Iblis pembakaran yang bodoh! Kamu benar-benar berani datang menimbulkan masalah, dan kamu sangat sial bertemu denganku, iblis singa hitam. Anggaplah dirimu tidak beruntung. Awalnya, jika aku tidak muncul, kamu mungkin punya kesempatan untuk muncul. Membantai semua orang. Tapi sekarang, kesempatan itu hilang. Begitu saja, kamu akan binasa di dunia ini. Iblis singa hitam mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya. Wajahnya dipenuhi rasa bangga, seolah membunuh iblis pembakaran kecil ini hanyalah masalah kecil, semudah meniup debu. Bahkan rasanya seperti membuat gunung dari sarang tikus mondok. Membunuh iblis kecil yang terbakar membuatnya menggunakan seni dewa yang begitu kuat. Bukankah ini seperti membunuh ayam dengan pisau daging? Banyak iblis jahat memandang iblis singa hitam dengan kagum. Seperti yang diharapkan dari Lord Commander yang terkenal. Kekuatannya sungguh luar biasa dan bukan sekedar pamer. Tuan Komandan, tapi, iblis pembakaran itu belum mati. Pada saat ini, iblis jahat dengan hati-hati mengingatkan. Saat ini, pasir kuning menghilang, dan Siaping masih berdiri di tanah. Tanah tempat dia berdiri tidak rusak, dan terlindungi dengan baik. Namun, tanah di dekatnya telah runtuh, dan tanah tempat dia berdiri sepertinya telah berubah menjadi gunung. Apa? Dia belum mati. Dia benar-benar belum mati. Dia bahkan masih hidup dan sehat. Iblis singa hitam sangat ketakutan hingga bola matanya hampir keluar. Dia melihat ke bawah dan melihat iblis pembakaran masih berdiri di sana tanpa terluka. Dia tampak menatapnya dengan ekspresi bingung, seolah dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. F. Chuck, ada apa dengan iblis pembakaran ini? Dia dipukul dengan paksa oleh Black Lion Deat Law milikku, dan dia baik-baik saja. Dia tampak bingung. Apakah dia masih iblis? Atau apakah seranganku meleset dan tidak mengenai orang ini sama sekali? Namun, sebagai pemimpin iblis jahat, ia tidak mungkin menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Ia mempertahankan sikapnya yang tenang dan berkata, He he, iblis pembakaran, nampaknya kamu punya beberapa kemampuan. Kamu sebenarnya mampu memblokir serangan yang aku gunakan kurang dari 10% kekuatanku. Kamu bisa bangga pada dirimu sendiri dan menjadi terkenal di neraka yang berapi-api. 10% dari kekuatannya. Setan-setan jahat bahkan lebih terkesan. Serangan mengerikan tadi hanya 10% dari kekuatan Lord Commander mereka. Jika dia menggunakan 100% kekuatannya, bukankah dia akan masuk surga? Apakah ini kekuatan seorang pemimpin yang memimpin miliaran setan jahat? Benar saja, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh iblis kecil yang jahat ini. Hanya 10% dari kekuatannya. Jadi begitu, itu membuatku takut setengah mati. Saya pikir setan sedang mempermainkan saya. Lagi pula, aku tidak merasakan apapun dari serangan itu. Kulitku bahkan tidak rusak. Siaping berkata jujur dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya. Mendengar ini, wajah iblis singa hitam berubah menjadi hijau karena marah. Untungnya, wajahnya hitam. Kalau tidak, jika iblis jahat mengetahuinya, dia akan mendapat masalah. Saat ini, dia sangat marah hingga mengalami luka dalam. Iblis pembakaran terkutuk ini sangat sombong. Dia bahkan mengatakan bahwa dia menggunakan seluruh kekuatannya sekarang untuk menyambutnya. Kulitnya bahkan tidak rusak. Jika dia tidak mengalahkan iblis pembakaran ini sampai setengah mati, dia akan kehilangan seluruh wajahnya sebagai pemimpin kota batu. He he, kamu sungguh banyak bicara. Setan singa hitam sangat marah hingga dia tertawa. Aku baru saja menggunakan trik kecil. Tapi sekarang akan berbeda. Saat aku menggunakan kekuatan penuhku, kamu akan mati mengenaskan dan menangis berirama. Terima kasih telah menonton!